Intro Anda masih bersama kami dalam Prime Time Talk Pemirsa, kita masih berdiskusi mengenai bagaimana survei publik ya, ini yang puas terhadap kinerja Jokowi, ini adalah kita rangkum dari Litbang Kompas pada saat ini, kita ada di segmen terakhir, saya mau ke Mas Awi lebih detailnya lagi sebagai barisan oposisi, apakah menurut Anda saat ini di tengah kinerja yang memuaskan begitu dari pemerintahan Jokowi, posisi Jokowi sudah aman? Untuk sementara kita bilang relatif aman, tetapi kita ini politik dinamikanya berlangsung begitu cepat gitu kan, bisa jadi kita mengacu pada beberapa pengalaman pilkada, misalkan seseorang yang sangat diunggulkan di awal-awal, tapi kemudian mendekati hari H, itu justru menurun dan kalah. Kita tidak ingin ini terjadi ke menimpa Pak Jokowi, maka kami di barisan koalisi cukup solid, sesuai dengan tupoksinya masing-masing bagaimana mencoba saya lihat Pak Jokowi. Misalkan P3, kita lihat Pak Jokowi selama ini dianggap lemah atau kurang dukungan dari komunitas muslim, maka tugas dari P3 menyosialisasikan Pak Jokowi kekanangan ulama dan penduduk pesantren. Bahwa apa yang tersiar di beberapa media sosial, kaitannya dengan detail hoax maupun isu sara, kita coba netralisir dan disampaikan kepada ulama-ulama apa yang sebenarnya terjadi, dan Alhamdulillah beliau-beliau bisa memahami, misalkan ketika Munas Alim Ulama P3 setengah bulan yang lalu di Semarang, beliau hadir di tengah-tengah ulama P3 seluruh Indonesia dan tidak ada masalah. Yang perlu kita ketahui, ulama P3 ini 2014 pendukung Pak Prabowo, tapi sekarang sudah bisa menerima kehadiran Pak Jokowi, dan sudah menerima P3 memahami pilihan DPP-P3 bergabung ke koalisi Pak Jokowi. Saya kira itu. Baik, ada indikasi positif yang berasal dari barisan oposisi. Saya ke Mas Taufik. Mas Taufik, kalau Anda sebagai barisan oposisi, apa strategi yang dilakukan saat ini untuk mendukung pemerintahan Jokowi untuk terpilih lagi nanti? Yang jelas kita tentu berharap perdebatan untuk menuju 2019 adalah perdebatan soal program, soal data keberhasilan, kekerjaan, dan sebagainya, dibandingkan menggunakan isu-isu yang tidak tepat seperti isu sara dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka tentu bagi kita penting untuk terus mensosialisasikan apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi, kemudian juga meluruskan informasi-informasi yang tidak tepat, yang negatif, yang sebenarnya tidak didasarkan oleh fakta dan data kepada publik, sehingga publik bisa semakin memahami apa sebenarnya kinerja dari Pak Jokowi ini. Dan di sisi lain, kita juga terus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk tidak termakan hoax, untuk tidak termakan dengan fitnah isu yang tidak benar, apalagi yang didasarkan pada sara. Namun demikian memang, seperti kata Mas Kiki sampaikan tadi, keputusan-keputusan Pak Jokowi di dalam melakukan pembangunan ini, kalau kita kaitkan dengan kepuasan publik dan elektabilitas memang masih riski, karena memang tidak instan itu tadi. Oleh karena itu, maka kita berpikir penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak melulu semua yang kita harus berikan penilaian ini didasarkan pada hasil yang instan. Tapi kita harus bisa berpikir jangka panjang, melihat bahwa kita punya tanggung jawab, tidak hanya apa yang kita rasakan pada saat ini, tapi juga tanggung jawab pada generasi mendatang. Seperti keputusan Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur yang sebenarnya sudah terambal harusnya dilakukan dahulu kala itu, ini kan tidak hanya untuk kepentingan saat ini, tapi jauh ke depan untuk generasi kita mendatang. Nah inilah yang akan kita lakukan sebagai bagian juga pendidikan politik bagi masyarakat. Baik, terkait dengan banyak sekali juga partai oposisi atau pihak-pihak yang memang menentang pemerintah dengan hal ini, apa yang memang harus dilakukan begitu terkait sebagai salah satu barisan oposisi untuk menjaga elektabilitas Jokowi nanti? Ya kita sebagai partai pendukung Pak Jokowi tentu akan menjelaskan kepada publik mengenai fakta dan data yang ada. Terkadang memang pihak oposisi itu menggunakan data secara sepotong-sepotong, tidak komprehensif, kemudian di framing sedemikian rupa, bahwa seolah-olah data tersebut adalah data yang negatif. Anda melihatnya bahwa partai-partai oposisi ini bisa menggoyang elektabilitas Jokowi tidak saat ini? Dengan hasil survei yang seperti ini sebenarnya ini bisa kita katakan mulai membetengi Pak Jokowi dari persepsi negatif yang coba dikemukakan oleh berbagai partai oposisi. Artinya selama ini upaya untuk memberikan persepsi negatif ini melalui data dan fakta yang tidak benar ternyata bisa disaring oleh publik sedemikian rupa, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Nah oleh karena itulah maka sekali lagi sebenarnya kekhawatiran saya ketika ini sudah menjadi benteng dan debat mengenai soal kinerja ini tidak berhasil, akhirnya ada pihak-pihak yang menggunakan cara lain. Nah itu yang tidak kita harapkan oleh karena itu sekaligus juga saya ingin menghimbau kepada partai-partai yang beroposisi yang tidak mendukung Pak Jokowi ini untuk tetaplah kita berada di jalur debat dan diskusi mengenai kinerja dan jangan gunakan cara-cara yang memang akan merusak demokrasi itu sendiri. Baik Pak Hermawan, terakhir mungkin saya ingin closing statement dari Anda. Apa yang memang harus diwaspadai di masa-masa krusial atau sisa pemerintahan Jokowi-JK ini terkait bagaimana caranya agar elektabilitas Jokowi ini tidak menghasilkan tren yang menurun begitu? Satu, justru pada pribadi Pak Jokowi sendiri, kenapa? Jokowi kita kenal, saya kenal dulu sebelum jadi presiden itu humble, pekerja keras, baik hati. Sekarang sudah lima tahun, semua orang memuji, yang memakai disabuh habis. Dan ini bahaya, bisa salah orang kalau dipuji-puji terus apalagi orang yang memuji-muji kayak Johan Budi gitu kan. Jadi itu percaya itu, wah Johan aja memuji gitu kan. Ini bahaya pada personal level, dia bisa ngambil keputusan yang salah. Ada yang lihatnya bahwa saat ini presiden Jokowi tidak humble begitu? Saya cuma mau warning aja, saya nggak pernah ketemu, nggak tahu orangnya seperti apa sekarang kan. Kan ketemunya 4 tahun yang lalu ya? Iya, udah 7-10 tahun yang lalu. Kalau sekarang ketemunya masih humble nggak personalitinya? Siapa? Pak Jokowi. Ya udah 10 tahun saya nggak diet, nggak ketemunya, nggak bisa menebak-nepak saya. Yang pasti itu Pak Luhut kan sudah berubah gitu kan. Itu kakak saya itu tahu dia berubah gitu kan, itu satu. Yang kedua pada ruang publik gitu, selama Jokowi bisa memelihara ketertiban itu. Ini tidak mudah gitu ya. Saya bantu lah, meskipun saya tidak tahu berubah apa tidak gitu. Saya nulis buku nih sama Tito Karnavian, jadi buku wajibnya polisi, Democratic Policing. Supaya polisi itu menjaga demokrasi gitu. Mudah-mudahan arahnya on the track gitu ya. Polisinya sendiri harus diajari demokrasi. Supaya dia tidak merusak dengan menganggap bahwa Democratic Policing itu polisi yang boleh bermain kekuasaan. Kalau itu bisa dilakukan dua hal itu, ya kita kerja lagi lah. Jadi poinnya adalah personality-nya dan juga masalah demokrasi Indonesia ketertibanya ya. Kalau dia berubah terus ini tidak difokuskan, mungkin saya tiga tahun lagi perlu turun ke jalan lagi, demokrasi. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Hermawan, Mas Awi, dan juga Mas Taufik sudah berbagi bersama kami di sini. Dan tadi juga ada Pak Johan Budi yang di saluran telpon kami, Pemirsa Berita 1 News Channel. Saat ini juga bisa Anda saksikan melalui channel 103 MSC Vision dan MSC Play. Demikian live primetime talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Atas sama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Poppy Zedra. Mohon undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.